Intro Ya saudara sebanyak 51 jurnalis penerima beasiswa BRI Fellowship Journalism BED 1, 2, dan 3 diajak mengajar siswa dan siswi di Madrasa Ibtidaiyah Al-Badriyah Bogor Kegiatan mengajar ini selama 2 jam mata pelajaran ini menjadi rangkaian dalam jurnalis bootcamp 2023 yang berlangsung 27 hingga 28 Januari 2023 Bank Rakyat Indonesia memilih Madrasa Ibtidaiyah Al-Badriyah terpilih menjadi salah satu penerima manfaat dana hibah BRI peduli sebesar 500 juta rupiah Bantuan diberikan karena melihat kondisi yang memprihatinkan dari Madrasa Ibtidaiyah di kawasan Gunung Gelis Kabupaten Bogor Kondisi memprihatinkan di mana sebagian siswa berlajar di ruangan musolah akibat terbatasnya ruang belajar atau kelas Pada kesempatan ini, pihak Bank Rakyat Indonesia melalui asisten Vice President CSR BRI dan Community Development BRI Muhammad Ganja Nugraha menyerahkan bantuan dana hibah BRI senilai 500 juta rupiah untuk pembangunan ruang kelas Tidak ketinggalan, wartawan Rio Televisi Hermansyah bersama 50 wartawan nasional lainnya yang menjadi finalis BRI Bootcamp 2023 ikut terlibat dalam aksi jurnalis mengajar bersama Bank Rakyat Indonesia Bank Rakyat Indonesia membuktikan tidak hanya fokus pada economic value namun juga social value dengan memberikan bukti kepada pendidikan di tanah air untuk program mengajar kita sudah di tahun 2021-2022 ini sudah banyak gitu ya yang kita coba berikan gitu ya nah terutama kalau di BRI ini ada tiga fokus utama gitu ya terkait dengan CSR gitu ya jadi yang pertama itu terkait dengan pendidikan gitu ya jadi memang pendidikan ini salah satu fokus utama dari BRI Peduli gitu ya yang kedua itu terkait dengan lingkungan gitu ya dengan lingkungan jadi tanam pohon gitu ya tanam mangrove gitu terus juga pengolahan sampah nah itu pun menjadi salah satu dari fokus utama kami di BRI Peduli dan yang ketiga tentunya yang untuk mendukung bisnis secara keseluruhan gitu ya di BRI karena memfokuskan UMKM nah ini untuk pengembangan UMKM gitu ya jadi tiga fokus utama inilah dari BRI Peduli harapannya bisa memberikan dampak positif gitu ya bisa meningkatkan ekonomi dan juga membuat teman-teman ini di Indonesia gitu ya terutama di daerah-daerah yang memang terpencil gitu ya tertinggal nah itu bisa memberikan kesetaraan di sisi SDM-nya gitu ya dalam kegiatan jurnalis mengajar bersama BRI ini para siswa turut diberikan edukasi pentingnya mengelola uang dengan baik dan menyisikan uang untuk tabungan masa depan Hermasya melaporkan selamat menikmati